Pemko Banjarmasin Optimis target pemberian vaksinasi Sinova COVID-19 akan mencapai target. Dikarenakan gencarnya pemberian vaksinasi ini keadaannya dilakukan pemerintah kota, tapi dibantu berbagai instansi lainnya. Dengan tercukupinya ketersediaan vaksin di Banjarmasin, maka pelaksanaan vaksinasi kepada warga akan secepatnya mencapai target. Nah pemirsa berikut habar lebih lengkapnya. Pemerintah kota Banjarmasin Optimis target pemberian vaksinasi Sinova COVID-19 akan mencapai target. Dikarenakan gencarnya pemberian vaksinasi ini keadaannya dilakukan pemerintah kota, tapi dibantu berbagai instansi lainnya. Kepala Inas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahliria di S.A.M.H.W. Takuni Prima TV besokan Selasa, 5 Oktober 2021 berharap, pada hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November 2021, Banjarmasin sudah bisa dinyatakan hate immunity dengan capaian vaksinasi sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah pusat. Untuk mencapai target vaksinasi tersebut, harus mendapat dukungan seberatan pihak wan ketersediaan vaksin COVID-19. Dengan tercukupinya ketersediaan vaksin di Banjarmasin, maka pelaksanaan vaksinasi kepada warga Ujar Mahliria di akan secepatnya mencapai target. Terkait status PPKM di Banjarmasin yang masih berada di level 4, pihaknya Ujar Mahliria di sangat menyayangkan keputusan pemerintah pusat tersebut, karena berdasarkan analisa data yang dimiliki pemerintah kota Banjarmasin sudah melunjuk kepada indikator statusnya turun level. Target kita di hari kesehatan nasional, 12 November, Banjarmasin sudah hate immunity. Dan tentu ini kita harapkan ada dukungan yang kuat dari pemerintah pusat mengenai ketersediaan vaksinnya. Yang ini yang tentunya yang kita harapkan. Ya, seperti itu. Pak, untuk status PPKM lepas 4, bagaimana Pak? Ya, ini yang tentunya kita sangat sayangkan sekali capaian vaksinasi bagi para lansia. Nah, lansia di Jalan Inmendagri kan ditetapkan itu di atas 40%. Kita masih mencapai 25,34%. Ya, ini berarti ada di level 2. Nah, untuk cakupan vaksinasi secara keseluruhan, berdasarkan data dashboard kita, kita sudah lebih dari 50%. Ya, 50,79% pada tanggal 4 kemarin. Ya, artinya secara keseluruhan dari indikator yang ditetapkan, kita ada pada level 2 sebenarnya berdasarkan analisa kita. Mahliri Adi pun menghimpau warga untuk terus meningkatkan kedisiplinan menjaga protokol kesehatan agar bisa menahan penyebaran COVID-19. Sedangkan bagi warga yang belum bervaksin diminta untuk secepatnya mendaptar ke puskesma terdekat atau mengikuti program vaksinasi masan yang digelar pemerintah maupun intansi swasta lainnya di Banjarmasin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.